Perkembangan terakhir pada jam 10 pagi, Bandara Minangkabau Padang, Sumatera Barat kembali dibuka dan beroperasi normal. Iya betul sekali Aris, namun penerbangan ini belum bisa dilakukan karena notice to airman atau notam diperpanjang hingga jam 11 siang ini. Iya betul sekali Bella, dan kita ke informasi lainnya, musim kemarau yang melanda wilayah Sumatera Selatan memicu kebakaran lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Pekanbaru Riau, kabut asap menipis, aktivitas sekolah pun kembali berjalan normal. Akibat kemarau panjang, selim pagi, lahan di kawasan Jakabaring, Palembang yang berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin sering terbakar. Selain itu, pembakaran lahan di sejumlah wilayah juga masih terjadi. Pantauan satelit BMKG masih terdapat 34 titik api. Akibat pembakaran lahan tersebut, wilayah perairan sungai Musi Palembang masih diselimuti kabut asap. Hingga satu bulan ke depan, BMKG memprediksi kota Palembang, Kabupaten Oku Timur, Laha, dan Ogen Kombring Ilir tidak diguyur hujan. Jadi ya kita masih, Alhamdulillah, dibanding dengan di Jawa, di Jawa itu sampai 2 bulan, 3 bulan ada yang belum hujan. Jadi kita masih ya di kisaran 10 sampai paling lama mungkin ya, sekitar 2 minggu lah yang tidak hujan. Sementara di Rio, setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi Senin pagi, kabut asap di wilayah ini berangsur menipis. Kini kondisi udara di Rio berada di level sedang jika sebelumnya berada di level tidak sehat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di wilayah Riau menurun. Menurun drastis dari hari sebelumnya karena hampir sebagian besar untuk wilayah Riau hari ini ada hujan. Hujannya dalam kategori sedang sampai dengan lebat, terutama di wilayah pesisir seperti Tembilan, Bengkalis, Kota Dumai. Namun sebagian besar wilayah Riau merata hujan untuk hari ini. Menipisnya kabut asap, aktivitas belajar mengajar pun kembali dilaksanakan. Salah satunya di SD Negeri 18 Kota Pekanbaru. Para siswa dapat kembali belajar tanpa gangguan asap. Mulai sekarang sudah belajar seperti biasa. Kabupaten asap mana, apakah ada anak-anak yang izin sekolah? Ada juga, termasuk burung. Ya, dengan kondisi asap seperti itu, demikian parah. Jadi agak sesak napas anak-anak, jadi ada juga yang minta izin. Meski begitu, upaya pemadaman terhadap kebakaran lahan masih terus dilakukan oleh Satgaskar Lahut Provinsi Riau. Ardian Sianugraha, Oki Sulistio, melaporkan untuk NET.